Sudah sampai di Basecamp Tegelan dengan ketinggian Rp10.527 Ini posermakan kagam-kagam ini? Iya, pasturan. Tak jadi satu sama idulitannya. Oh, oke. Ini ancerannya. Itu kan nggak bisa diketahkan. jadi tambah lagi setelah rekis online kita rekis manual dapat tiket untuk asuransi Rp2.000 Rp2.000 nih, oh ini Rp3.000 untuk dapat banyak banget tapi dia ada VUV, satu kali makan, pertama kali dapat makan nih ini baru kali ini nih oke, ini dia kondisi spacecam tekelan ada perpustakaan bagi yang mau baca-baca dan free wifi mantap lah spacecam nya baru mandi kayak didal semoga besok lancar cuaca cerah amin sekarang pukul 3.31 itu langsung insyaow berangkat naik dan bisa dilihat bulannya bernama secara terang-benderang mesti lah semoga lancar sampai turun kita sudah di 940 meter dengan waktu 18 menit kita Rp1.000 kayaknya sampai di pos 1 dengan jarak 1.42 waktu 29 menit masih cerah oke kita sampai di pos 2 pereng putih ketinggian 1200 dengan jarak tempuh 2.15 waktu 1 jam 1 menit kita berencana untuk sholat dulu karena tadi sudah ada di sebelum pos 2 jadi kita harus berhenti untuk sholat dulu dan grup menutupannya juga sangat memadai karena sejauh apapun kau melangkah jangan tinggalkan sholat oke cakeppppppppb okay udah nambat bungungan mantep oh ya dan juga sangat pas di pos 2 ada keran sumber air jadi memang ngaknya paling pas kalau mau taktock sholat tubuhnya di pos 2 mantap keren nice kemudian kemudian oke setelah tadi istirahat kurang lebih 20 menit untuk sholat sebuah kita langsung lanjut lagi kemudian pos 3 belakang aman kesia kembar di nanti gambar oh iya mati si ciki mati si san kering kering kesih bulannya pada masya Allah terang benderang pas bulan terus itu sinero sumbing nampak dan pas sunrise di jam lima tiga belas sudah nampak punggungan punggungan merubah bu oke mantap mantap baju kebawah melahan bulan sekali sabar nak satu sabar ya nak sabar ya nak ingat ingat kata mak sukses itu butuh prokses jangan menyerah nak pada mak bulan emang dari dulu bener kata-kata sesepuh pendaki bulan Juni Juli itu bulannya para pendaki ya karena bulan Juni Juli itu peralihan musim jadi bener-bener mantap jangan jangan manyen bangal ucap manatimu pas ya tunggal 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 sabar nak dua dan nampak punggungan berbabu dan itu bulannya masih sangat terang penuh-penuh jika kita estimasi itu itu telomoyo andung terus masak balik ya itu kandong ini bukit ketidara 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 pas di pos 3 di kumuk mendul di km 2,72 1 jam 4 kali ke menanginnya ini dia dari pos tiga turun tapi bukan kesitu ya itu campsite ada yang lumayan luas disana jadi kalau biar nggak kedingin atau nggak ngemuk mentul nah angin nih jadi kalau mau terlindung dan dibentuk peta juga ya kita harus kiri di ketinggian 2545 kayak gilempong sampan selap mancar dan itu ada teman kita di atas jam tiga dan ini hutan mati ya kebakaran 2019 pagaran dasyat jalur lama ditutup jadi yang mau mencoba tujuh puncak merubah itu puncak pertama adalah waktu gubuk dimana jalurnya itu kekiri jadi itu dia kejadian nampak penuhan ketiga itu waktu gubuk sementara kalau jalur ke puncak lainnya itu kalau ke jalur mancar tuh udah ke sini waktu gubuk kesini oke ketinggian eh di kilometer 354 oke ya kita sampai di watu gubuk seperti ini dia dalamnya ya berarti sebenernya bisa lewat sini oh iya ada jalur jadi tadi itu pelang ada ikan apa kalau tadi itu juga ke watu gubuk tadi bisa langsung short track langsung naik ke atas sana kalau ini kan kita ke watu gubuk dulu kita naik ke jalur itu oke oke ya di watu gubuk dan udah nampak tuh itu dia wuuh nampak eh enggak rupa ini yang bingungnya kejang sepertinya salah itu dia wuuh musti oh urutnya wuuh uyiasa puncak gubuk dan satu tukus saja itu adalah Hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Oke ini dia ada jalur melipir, jalur melipir di samping ngondorante Jadi sarankan kalau sarankan pas ke Kunteng Songonya naik lewat ngondorante yang atas Saya sarankan turunnya lewat bawah karena jauh jauh lebih lantai dan lebih safety Oke lah jadi nanti itu ada kelihatan jalan di samping Jadi kami sarankan lagi setelah jalur balik ya setelah jarian tadi simpang ngondorante itu kan yang jalur ke bawah Itu yang tadi melipir, ini yang ngondorante yang ke atas, kalau sana itu kita ke syarif Jadi kita langsung aja ambil yang lurus dengan jalur melipir dari ngondorante tadi Jadi kita terus langsung ini itu nanti tembusnya bisa langsung ke di sampingnya mata air Eh di samping langsung tembus mata air dan dia tembusnya itu langsung di bawah ke ger sapi Jadi benar-benar mangkas banyak waktu banget Ya semoga lancar Oke jadi setelah apa tadi turunan dari simpang yang saya sebutkan tadi turun Terus nanti tuh bakal langsung ketemu Bakal langsung ketemu sumber airnya itu disini dia bentuknya Apa keran jadi setelah dipakai harus ditutup ya untuk hemat air Karena airnya nggak cuma buat ini aja karena ini dilihat dari peralonnya Untuk perkebunan warga juga ini sih kelihatannya Oke jadi jaga dan hemat airnya Dan juga untuk perhatian kalau misalkan dari yang camp di entah di apa Bukan maksudnya yang dari yang tegelan yang misalkan apa Dari pemancar atau dari mana Kalian acuanya ikuti peta yang dikasih dari base camp itu kan sebelum Apa namanya sebelum tanjakan Apa geger sapi pokoknya itu ada simpang ke kanan Nah itu pokoknya turun jangan berhenti sampai ketemu ada pipa peralon seperti ini Walaupun ada belerang Walaupun ada belerang jangan khawatir itu bukan air belerang Karena pipanya jika dilihat ini tuh dari atas ya Bukan sementara kawah matinya itu ada di bawah sana Jadi Insya Allah aman Oke semoga bermanfaat Yang masuk jalur matahir dari bawah geger sapi Jika lihat ujung jalannya seperti ini Jangan turunnya karena turun itu tembusnya nanti ke Itu kan kelihatan putih-putih itu kawah mati Jadi ini kelihatan kayak dipalang kayak dilarang dewati Sebenarnya ini adalah tali pembantu untuk melintasi jalan Karena ini longsor Jadi kita langsung naik sini Langsung ke sana Oke Ini yang dari bawah ya tadi Mana namanya? Pemancar Nah itu Hah? Mati Oh kawah mati ya sorry Terus itu ada ke geger sapi yang mau mencapai 7 puncak dekelan Nah itu simpangnya itu ini ya Kelihatan jelas gini Terus hancernya ini karena pelangnya mungkin lepas Atau apa nanti kami sampaikan ke biaya base camp Ini hancernya sementara di mineral Jadi semoga aja untuk Setelah ini kami laporkan ke base camp sudah Langsung ditindak lanjut Amin Oke Lanjutkan Pulangan Terus Ini adalah bunga Trompet atau tulip ya Trompet kecil yang Banyak tersebar di Antara Sabarna 1 ya Itu dia Sabarna 1 disitu Sebelum Sabarna 1 ini hebat Banyak sekali Tapi saya lihat yang putih-putih itu Masya Allah Masya Allah Oke Alhamdulillah kita sudah sampai di Base camp setelah berapa jam 9 jam 17 Menit Tidak tahu 13 Berapa jam Tidak Mantap Mudah Tidak Tidak